Halo anak-anakku, apa kabar? Saya harap kalian semua-semua sehat ya. Ingat, di masa pandemi seperti ini, kita harus terjaga kesehatan ya. Kita berolahraga, kita makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, dan jangan lupa kita memakai masker ya, kalau keberdian, supaya kita terbebas dari virus corona. Dan jangan lupa cuci tangan ya, dengan sabun tentunya. Hari ini kita akan belajar hal baru, tetapi bukan baru sih, karena ini berkaitan dengan aktivitas kita tentunya bersama teman-teman kita. Di sini dilihat banyak permainan ya, ada yang lari-larian, ada yang lompat tali, ada yang peta umpet, main apa, apa namanya, congklah ya. Nah, anak-anakku pernah enggak bermain seperti ini ya? Lompat tali ya, atau mana, apa mungkin lari-larian ya, atau menari bersama ya. Pernah, ya. Lihat, menyenangkan ya bermain bersama teman-teman ya. Jadi, ya, kita harus, apa, harus bergembira, karena apa, karena bersama teman itu sungguh mengembirakan. Ya, sungguh sangat penting teman-teman sebetulnya untuk bermain itu. Ya, supaya kita nanti di rumah enggak sendirian, ya, enggak suntuk. Ya, kita bisa belajar banyak hal dari permainan, ya. Ada yang hobi, apa namanya, yang senang lompat tali, ya. Permainan-permainan yang sederhana tentunya, ya, yang menggerakkan badan kita, ya. Atau mungkin ada yang suka ini, ya, apa namanya, sepak bola, ya. Seperti ini. Wow, walaupun kecil, lihat ya. Wuh, bisa bermain sangat bagus, kan, ya. Ini karena apa? Ya, ini karena sering berlatih tentunya, ya. Jadi, teman-temanku, anak-anakku, tema pembelajaran kita pada kesempatannya adalah bermain bersama teman, ya. Anak-anakku, bermain bersama teman itu apa sih yang bisa kita pelajari? Ya, ada gunanya enggak sih? Nah, ternyata, kalau bermain bersama teman itu bisa melatih diri untuk bekerja sama, ya. Karena apa? Karena dalam permainan kan biasanya enggak sendiri, tuh. Eh, kamu nanti ini ya, yang jaga, kalau main peta umpet, ya. Nanti kamu yang sembunyi, ya. Bekerja sama, ya. Terus, saling membangun sikap jujur, ya. Misalnya nih, kalau main peta umpet, ya, kalau menjemin mata, ya, menjemin mata benar, ya. Enggak sambil melirik-lirik, ya. Nah, itu namanya membangun sikap jujur, oke. Jadi, kalau peta umpet, ya, kita menjalankan peran kita masing-masing, yang jaga dan yang umpet, ya, kan. Nah, terus kemudian melatih kekuatan fisik kita, ya. Jadi, sambil berolahraga, gitu, ya. Jadi, kalau di masa pandemi seperti ini, ya, kalau mungkin agak dikurangin, ya. Jadi, bertemu dengan orang lain, itu agak dikurangin, sih. Tetapi nanti kalau udah normal lagi, new normal, ya. Tapi tetap menggunakan protokol kesehatan, ya. Pakai masker, gitu-gitu, ya, jaga jarak, gitu, ya. Tapi olahraga itu, apa namanya, bermainan itu juga bisa melatih kekuatan fisik, loh, ya. Karena berlari, biasanya, kan, ya. Kecer-kejaran, ya. Apalagi kalau main bola bagi yang cowok, ya. Itu bisa melatih kekuatan fisik kita. Terus, apa lagi, sih? Wah, ini yang penting. Kita bisa bergembira, ya, kan. Di rumah nggak sendirian, nggak cemberut, ya, bergembira bersama teman-teman, ya. Tertawa bersama, cerita bersama, ya. Ini intinya, ya, anak-anakku. Terus, apalagi kira-kira, ya? Ya, kita bisa belajar hal baru dari teman kita, ya. Misalkan dalam permainan, ya. Misalkan ada yang bermain, apa namanya? Permainan tradisional, misalnya, ya. Ada yang suka main egrang, ya. Tahu egrang? Egrang itu permainan yang menggunakan bambu. Yang kita berdiri dengan bambu, dua bambu di kaki kita. Atau mungkin ada permainan yang lain, ya. Misalkan ada main congkla, ya. Atau permainan yang lain, ya. Nah, itu membuat kita atau membantu kita untuk belajar, ya, hal-hal yang baru dari teman kita, ya. Terus, apa lagi? Wah, kita bisa membina persahabatan yang akrab dengan teman-teman kita, ya. Dalam permainan, tentunya, ya. Kita bisa, apa, bisa bersahabat akrab dengan teman-teman kita, ya. Karena apa? Karena saling berbagi, ya, kan. Terus, melatih sportifitas. Wah, apa sih sportifitas itu? Nah, sportifitas itu berarti apa? Ya, kalau kalah, ya, bilang kalah, dong. Kalau menang, ya. Uri, menang. Ya, kalah yang berselamat, gitu, ya. Jadi, dalam permainan kan ada yang menang, ada yang kalah, ya. Nah, kita harus sportif, ya. Kalau kalah, ya, oke, kalah. Berarti besok lagi siapa tahu menang, gitu, ya. Tapi, ingat, ya, jangan bertengkar. Bertengkar boleh nggak, ya? Pekot. Iya, tidak boleh tentunya, ya. Karena, biasanya bertengkar itu karena, apa? Ya, mau menang sendiri, biasanya, ya. Enggak mau kalah, mau menang sendiri, ya. Nah, maka itu harus dibuang, ya. Enggak boleh dibakar. Terus, karena apa lagi? Nah, karena mungkin karena tidak jujur, biasanya, ya. Ya, maka itu juga harus dibuang jauh-jauh, ya. Maka, yang harus kita bangun adalah, misalkan ada pertengkaran, ya. Kita harus saling memaafkan, ya. Minta maaf, dong, ya. Nah, nanti oke, saya maafkan. Kita baikan lagi, ya. Nah, gitu, dong. Ya, memang pertengkar itu kadang-kadang terjadi, ya, kan. Dengan teman kita. Tapi, kita harus bisa memaafkan, ya. Memaafkan dan memberi maaf, tentunya. Ya, karena apa? Karena memang bermain, ya. Kita harus berusaha bermain dengan tertib, ya. Bermain dengan jujur dan sabar, tentunya, ya. Karena itu, dalam permainan kan kita mau bergembira, tuh. Ya, maka kita harus, sekali lagi, tertib. Ya, ikuti peraturannya, ya. Kalau nggak boleh pegang garis, ya jangan pegang garis, ya. Kalau mengatakan, kalau mengatakan, apa namanya? Kalau kita umput, kalau mengatakan kena, ya udah kena, gitu, ya. Jadi, kita juga harus sabar, ya. Supaya apa? Supaya kita bergembira, ya. Kita melatih kerjasama, ya, kan. Supaya kita akrab dengan teman-teman kita, ya, kan. Anak-anak itu. Kita bisa belajar dari pertemanan Daud dan Yonatan, ya. Ini ada cerita menarik, anak-anak itu, ya. Kita baca, ya, dari kitab 1 Samuel, ya. Nanti kita bisa baca sama-sama pelan-pelan, ya. Yuk, kita baca. Setelah Saul dan Daud selesai bercakap-cakap, Daud diangkat oleh Saul menjadi pegawainya. Sejak hari itu, Daud tidak diizinkan pulang ke rumah orang tuanya. Yonatan, putra Saul, telah mendengar percakapan itu. Ia merasa tertarik juga kepada Daud, dan mengasihinya seperti dirinya sendiri. Karena itu, Yonatan bersumpah akan bersahabat dengan Daud selama-lamanya. Yonatan menanggalkan jubahnya, lalu diberikannya kepada Daud. Juga pakaian perangnya, serta pedangnya, busurnya, dan ikat pinggangnya. Daud melaksanakan dengan baik segala tugas yang diberikan Saul kepadanya. Sebab itu, ia diangkat oleh Saul menjadi perwira dalam tentaranya. Daud disukai oleh semua prajurit serta para hamba Saul. Anak-anak, ini kisah Daud dan Yonatan. Persahabatan yang sangat luar biasa. Ini bisa kita contoh loh. Anak-anak, jadi persahabatan antara Daud dan Yonatan ini, persahabatan ini harus kita contoh. karena hubungan antara hamba dengan Tuhan. Yang mereka berjanji ingin bersahabat selama-lamanya. Ya kan? Anak-anakku, lihat ya, meskipun sebagai raja, Yonatan mau bermain dan bersahabat dengan Daud warga biasa. Jadi tidak pilih-pilih ya dalam persahabatan ya. Terus Daud menghormati Yonatan. Demikian juga Yonatan menghormati Daud sebagai teman. Atas dasar itulah, mereka bermain dengan gembira. Dan mampu membina persahabatan yang akrab. Itu yang harus kita contoh. Jadi sebagai sahabat, mereka bukan hanya menikmati kegembiraan saat bermain. Tetapi lebih dari itu, mereka juga saling menolong. Dengan hati yang tulus tentunya. Suatu ketika Yonatan rela malah menghadiahkan perlengkapan perang miliknya kepada Daud. Karena Yonatan tahu bahwa Daud sangat membutuhkannya. Ya kan? Tadi dalam cerita. Itulah contoh persahabatan yang akrab, yang patut kita teladani dari Yonatan dan Daud. Anak-anakku, sesungguhnya teman adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita untuk mengembangkan diri kita. Kita bisa belajar dari teman kita. Ingat ya, Tuhan bekerja melalui orang-orang di sekitar kita, termasuk teman-teman kita tentunya. Karena itu, hendaknya mereka selalu kita jaga. Kita harus menjaga hubungan baik dengan mereka saat kita bermain. Atau kesempatan-kesempatan lain. Dan berusaha untuk semakin akrab dan saling menolong tentunya. Dengan sesama teman. Tidak boleh nanti saling menyakiti. Jadi kita harus menolong. Kalau membutuhkan pertolongan. Oke? Anak-anakku, sekarang mari kita beraksi. Aksinya bagaimana ya? Teman-teman, anak-anakku, silakan sekarang kalian saya minta untuk menuliskan sebuah doa. Doanya doa apa sih? Doanya ya tentu doa syukur ya. Karena apa? Karena sudah memiliki banyak teman-teman untuk teman bermain. Terus nanti, kalau sudah, doanya itu dihiasi ya. Boleh nanti memakai pensil warna. Memakai stiker-stiker. Boleh. Nanti kemudian ditempel di kamarmu ya. Terus dipoto deh. Terus nanti fotonya, dikirimkan ke bapak ibu guru ya. Doanya gak usah panjang-panjang, pendek saja ya. Misalnya, Tuhan Yesus, terima kasih karena engkau telah memberi aku teman-teman yang baik. Teman-teman yang bisa aku ajak bermain. Menjadikan aku selalu bergembira. Amin. Nah, itu bisa dalam betul-betul seperti itu anak-anakku ya. Gak usah panjang-panjang ya. Intinya kita mengucapkan syukur. Oke? Oke. Ya, jangan lupa nanti fotonya sekali lagi dikirim ya. Anak-anakku, ya, terima kasih. Hari ini sudah belajar dengan baik, dengan baik dan semangat. ingat, kita harus selalu bergembira. Ya, bersama teman-teman di saat kita bermain. Ya, segala yang terjadi, misalkan ada, apa namanya, ada bertengkaran. Ya, ingat kita harus minta maaf segera. Ya, dan memaafkan. Ya, kita harus segera berbaikan. Ya, karena ingat, ya, kita harus bergembira. Ya, karena dengan teman-teman, ya, kita bisa banyak belajar, belajar banyak hal. Oke? Terima kasih atas belajaran kita pada kesempatan ini. Ya, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Kalau yang belum, tekan tombol subscribe, subscribe ya. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa terus terhubung, ya, kalau ada pembelajaran baru berikutnya. Oke? Terima kasih sekali lagi. Tuhan memberkati.